Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman tutorial cara mendapatkan siaran televisi digital yang hilang di setopo sahabat semuanya. Ini bisa diterapkan di televisi yang sudah support digital ya teman-teman. Nah, untuk pertama-tama teman-teman harus memperbaiki dulu untuk arah antenanya ya teman-teman. Jadi, untuk menentukan arah antena ini teman-teman bisa lihat videonya seperti ini. Jadi, teman-teman harus memperhatikan juga ya teman-teman untuk arah antenanya juga sebelum kita resekening setopo-nya. Nah, untuk teman-teman yang belum mendapatkan siaran televisi digital ada beberapa faktor ya yang tidak bisa mendapatkan siaran televisi digital. Yaitu yang pertama adalah ketersediaan siaran digital di tempat daerah sahabat semuanya. Nah, bila mana teman-teman tidak bisa mendapatkan siaran televisi digital di daerahnya, ada baiknya kita bisa mengeceknya ke tetangga yang terdekat. Nah, untuk yang selanjutnya adalah untuk perbaikan arah antena. Antena juga berpengaruh ya teman-teman untuk tipe antena. Nah, tipe antena ini saya sarankan untuk menggunakan antena luar ya teman-teman, antena outdoor. Jadi, untuk antena outdoor ini bisa pakai tiang ataupun tiang besi ataupun tiang bambu itu sama ya teman-teman. Jadi, untuk ketinggiannya juga harus diperhatikan. Nah, ketinggian antena itu bisa menentukan juga untuk posisinya juga bisa kita dapatkan agar tempatnya itu sangat enak ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman untuk arah antena sudah teman-teman bisa langsung ke set top booknya untuk kita setting ya. Untuk kita setting dulu kalau sudah arah antenanya dan arah antenanya sudah mengikuti arah antena milik tetangga yang sudah mendapatkan siaran televisi digital. Nah, di sini saya berikan ya teman-teman untuk pemrogramannya untuk secara setting set top book yang baik dan benar setelah faktor yang tadi saya sebutkan. Nah, pertama-tama teman-teman kita langsung ke bagian menu ya teman-teman. Di bagian menu ini kita lihat. Di bagian menu kita akan melihat di sini kalau kita pijit menu di remote-nya ada bagian edit siaran. Nah, yang dibutuhkan adalah tanda bola dunia ini adalah untuk pencarian ya teman-teman. Nah, di sini ada pencarian kita langsung kebawahin. Kita pilih untuk mode pencariannya yaitu di PBT2 ya teman-teman. Untuk di PBT2 ini akan langsung mendapatkan siaran televisi digital kita kalau kita setting mode pencariannya di PBT2. Untuk PTA only kita pilih semua agar yang ada siaran tanda dolarnya itu akan nyangkut ya kalau kita mencari siaran otomatis dengan set top book sahabat semuanya. Langsung kebawahin kita pilih negaranya Indonesia. Daya antena kita di on-kan ya teman-teman. Kenapa daya antena ini on? Karena saya memakai booster penguat sinyal. Jadi daya antenanya saya on-kan. Nah, kalau sudah, kalau teman-teman tidak menggunakan boosternya, kita bisa di op-kan ya teman-teman untuk daya antenanya. Nah, langsung kita langsung bisa mencari siaran televisi digital untuk pencarian otomatis. Karena di sini saya tidak ada siaran televisi digitalnya ya teman-teman. Nah, ini programnya sudah tidak ada sama sekali ya teman-teman. Jadi kita akan cari setelah kita perbaiki arah antena untuk posisi antena. Kita cari otomatis aja dulu ya teman-teman supaya ada dulu untuk siaran televisi digital untuk mengecek untuk instalasi kabel menyambung dengan benar, dengan antena arahnya dengan benar. Jadi kita cek dulu cari otomatis kalau ada siaran televisi digitalnya bisa 10 ataupun 5. Itu berarti instalasinya sudah benar, tinggal kita mengarahkan arah antenanya dan posisi antenanya. Oke, kita cari otomatis saja. Nah, oke kita langsung. Nah, di sini ada kekuatan dan proses ya teman-teman. Nah, proses ini harus 100%. Nah, di sini ada kolom yang satu siaran televisi dan kolom yang kedua ada siaran radio. Nah, ini kita langsung progresnya sampai 100% ya teman-teman. Untuk kekuatan dan kualitasnya kita akan lihat sama-sama ya teman-teman untuk set-top booknya. Nah, untuk teman-teman yang belum mendapatkan siaran televisi digital di tempat daerah sahabat semuanya, bersabar dulu dan ingin menanyakan seputar siaran televisi digital. Nah, silakan komentar untuk nomor kanal ataupun frekuensi terbaru di tempat daerah sahabat semuanya. Saya akan sharing di kolom komentar. Nah, kita akan tunggu ya teman-teman untuk prosesnya untuk pencarian siaran televisi digital ini. Nah, kita lihat dan kita melihat sudah ada penampakan di 30% ya teman-teman. Nah, ini sudah ada 8 siaran. Nah, kita skip aja videonya langsung kita sudah mendapatkan siaran televisi digital. Sudah ada 44 siaran televisi. Nah, ini sangat bagus dan sangat komplit ya untuk televisi yang ada di Indonesia ini. Ini sudah lumayan, sudah ada 44 siaran dengan cara yang saya sebutkan tadi di awal ya teman-teman. Jadi, untuk mendapatkan siaran televisi digital harus dengan sabar dan teliti satu per satu. Nah, kalau menemukan nomor yang seperti ini, ini 8.000 setelah kita scan otomatis, kita bisa LCN-nya kita opkan ya teman-teman di bagian ini nih. Nah, di bagian LCN-nya kita opkan saja dan acunya kita opkan. Nah, jadi nomornya jadi berurutan ya dari 1 sampai 44. Tadi ada 1, ada 800. Jadi, kita bisa mengopkannya LCN-nya. Nah, untuk scan manualnya, kita bisa melihat ya teman-teman. Nah, ini untuk scan manual. Cari manual ini, kita bisa mengurutkan dari nomor 28. Kita cari 1 per 1 di kanal 22 sampai 48. Nah, untuk teman-teman, jadi harus cari 1 per 1 dari kanal 22 sampai 48 bila tidak tahu nomor kanal untuk televisi sahabat cari. Nah, ini yang kita cari. Ini untuk MT Group di daerah saya ya teman-teman. Jadi, untuk kekuatan dan kualitas dengan scan manual ini bisa kita terapkan bila scan otomatis. Masih sedikit ya untuk siarannya. Bisa kita lihat untuk tekan OK. Kalau sudah, kekuatan dan kualitas sinyalnya harus bagus melebihi 50%. Kita tekan OK di remote. Nah, seterusnya sampai 48 ya teman-teman. Nah, begitu teman-teman semuanya sharing singkat dari saya untuk mendapatkan siaran televisi digital yang hilang. Ataupun teman-teman yang baru memasang set-top book ataupun televisi yang sudah support digital bisa diperapkan untuk tips-triks dari saya ini. Oke, dari saya segitu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturnuhun.